Oke, di video kali ini gue akan nge-review upgradable audio cable dari Hi-Fi Swans. Oke, selamat datang di channel Fans & Gadget. Nama gue Vincent dan nama gue adalah Gadget. Jadi, udah tau lah kenapa nama channelnya Vincent & Gadget. Kita langsung ke reviewnya tentang kabel audio yang di-upgrade, atau mungkin upgradable audio cable dari Hi-Fi Swans. Ini kabel yang cukup unik, yang dijual terpisah dari Hi-Fi Swans. Jadi, kalau belum tau, dulu gue pernah beli speaker Hi-Fi Swans D1100, reviewnya ada di sini. Itu, waktu gue proses pembelian, ada 2 penawaran. Nah, itu harga speaker sendiri adalah Rp 2.000.000. Dan dia ada varian lainnya adalah Rp 2.250.000. Kalau misalnya mau beli speakernya plus kabel yang seperti ini. Ini juga merknya Hi-Fi Swans. Jadi, satu merk nih, sama-sama dari Hi-Fi Swans. Sebelumnya, dulu gue juga pernah bikin komparasi kabel ya. Kabel dari Edifier RS1280T, plus gue ganti jadi Fension. Fension versi berapa gitu, ada di sini. Dan kalau menurut gue itu terbukti meningkatkan kualitas suara. Dan waktu itu, gue juga pas barangnya si Hi-Fi Swans itu datang, dapet kabel bawaan, itu gue udah ngeliat gold plated. Yang waktu itu gue rasa gold plated sudah cukup baik untuk meningkatkan kualitas suara. Kalau udah dilihat dari fisiknya sendiri, memang bahannya lebih meyakinkan ya. Nah, kabelnya ini terasa lebih tebal. Berbeda dengan yang bawaan dari Hi-Fi Swans-nya, itu kabelnya ya kabel-kabel standar gitu. Kalau ini memang kayak didesain khusus. Dan gitu, sistemnya satu kabel dari somber source-nya, dari audio jack awal. Dan gitu, di-split pakai splitter yang bentukannya ada catakannya lagi. Itu ada tulisan Hi-Fi-nya. Ke RCA, untuk channel kanan dan kiri. Kabelnya ini juga cukup panjang. Bisa berapa ya? 3 meter sampai 4 meter, gue juga lupa. Dan kepala audionya juga ini bisa dilihat sendiri untuk proses soldering dan lain-lainnya. Jadi, rasanya terlihat profesional banget, bisa dibuka. Ya, walaupun nggak harus dibuka juga sih. Kulit-kulitnya juga rasanya solid banget. Ini gue coba tabrakin. Jadi, bahannya full metal, bukan plastik nih. Dan juga gold plated, seperti yang sudah gue bilang sebelumnya. Berbeda dengan standar bawaan dari Hi-Fi Swans. Kalau yang bawaan dari Hi-Fi Swans, kalau di speaker-nya, itu bentukannya ya gold plated, tapi badannya ini dari cetakan plastik yang langsung dipress bersamaan. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi, langsung gue kasih lihat nih komparasi audionya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!